Musik Hari ini tanggal 16 Juni 2020, kami tim dari Yasan Tangan Pengharapan sedang berada di wilayah sekitaran Mangga Besar. Hari ini kita akan membagikan 314 paket sembako kepada warga yang di sini. Musik Masyarakat di sekitar sini itu kebanyakan pekerjaan mereka itu sebagai buru bangunan, pengamen, sebagian mereka tempat tinggal di sini. Dan mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat tempat tinggalnya itu di samping rel kereta api. Musik Bantuan ini telah kita distribusikan kepada 5 rumah sakit dan puskesmas dan juga 109 titik lokasi di seluruh Indonesia yang kita seluruhkan. Musik Sekarang masalah pekerjaan, memang kerja kita ada 3 bulan lebih, nggak masuk. Soalnya kan selama COVID ditutup semua. Selama 3 bulan ini total nggak kerja soalnya. Musik Uang sisanya berapa ya itu yang kita pakai. Berapa? Musik Badan sehari-hari buat makan segalanya, ya apa yang ada aja. Makan pakai milah atau sabem gitu, yang ada depannya aja. Musik Namanya mulung mas, harga. Kadang itu harga laku waktu COVID pertama itu nggak ada yang nimbang, nggak ada yang laku gitu. Nunggu pos moja pada kabut, pada pergi, pada pulang. Cuma bertahan aja. Musik Untuk paket pembagian sembako, kita telah membagikan di Celincing, Bantar Gebang, Bekasi, dan juga seperti saat ini di Mangga Besar. Paket yang telah kita seluruhkan ini berupa beras 5 kilo, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula, 1 kaleng susu, 1 liter minyak, 1 bungkus kecap manis, 20 bungkus mie instan, dan 5 masker. Pembagian nasi siap saji kita bagikan seperti di Mangga Besar, Jatinegara, Pasar Rebo, Terminal Kampung Rambutan, Harmoni, Roksi, dan juga di Rawamangun. Dan pembagian nasi siap saji juga diberikan sarung, lotion anti nyamuk, dan masker. Setiap bantuan ini telah kita seluruhkan di 109 titik seperti dinia, Sementawai, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Timur NTT, Sumba, Lauju Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening PCA, PNI, Mandiri, Commonwealth Australia, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama yayasan tangan pengharapan dan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811-977-7745. Terima kasih kepada para donatur yang telah membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan yayasan tangan pengharapan. Helping people live a better life.